Pakar Mikro Ekspresi Monica Kumalasari membaca gestur terdakwa Baradae atau Richard Eliezer dalam persidangan. Monica membaca sikap Baradae yang terlihat menggelengkan kepala saat mendengar kesaksian dari Ferdi Sambo. Menurutnya, Richard sangat mencermati perkataan Sambo sehingga ia memberikan respon gestur non-verbal. Terkait hal itu, Monica pun menilai bahwa gelengkan kepala itu mengertikan bahwa kesaksian Sambo tidak benar. Hal itu diungkapkan Monica pada Kamis 8 Desember 2022. Sebelumnya, Sambo menjadi saksi dalam persidangan Baradae, RIPKRR, dan Kuatma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Sambo memberikan kesaksian bahwa ia tak pernah memerintahkan Baradae untuk menembak, melainkan ia memerintahkan untuk menghajar Brigadir J. Mendengar kesaksian itu, Baradae pun spontan memberikan respon non-verbal dengan menggelengkan kepalanya. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Baradae, RIPKRR, dan Kuatma'ruf. Pembunuhan itu terjadi, Usai Putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang. Lantas, Sambo pun marah dan merencanakan pembunuhan tersebut.